Janji ya kak, janji lah, gue kan sudah bersumpah, gue udah bersumpah, ada video yang beredar dimana-mana, gue bersumpah demi nama almarhum papa gue, gue akan penjarakan dia Ya, ya, gue tidak akan pernah ada kata damai buat gue, jadi goals gue adalah dia masuk penjara aja Jadi kalau dia bilang mau damai, berarti kan dia kasih gue duit kan, najis gue terima duit dia, makan duitnya sana, untuk anak cucunya, simpan duitnya untuk anak cucunya gitu Gue gak mau Dengan statement dia yang selalu bilang, seolah-olah dirinya adalah kebal hukum, saya pastikan dia tidak punya backingan siapapun Karena terutama laporan yang saya kirimkan, yang saya layangkan, itu saya jamin penegak hukum akan berlaku seadil-adilnya Ya, tidak ada intervensi dari siapapun Perseteruan Tengku Zanzabella dengan Nikita Mirzani nampak bergulir makin panas Pasalnya, kini wanita yang akrab disapanya itu resmi dipolisikan pada Jumat 3 Februari 2023 Tengku Zanzabella melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik Dari unggahan yang beredar, dia mengutarakan sejumlah kerugian akibat nomor ponselnya disebarkan oleh Nikita Mirzani Kenapa saya berani melaporkan dia? Karena itu sudah keterlaluan memposting hoax dan mencemarkan nama baik, kata Tengku Zanzabella Dalam kesempatan itu, Tengku Zanzabella mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani tidak memiliki backingan sehingga kebal hukum Oleh karena itu, Tengku Zanzabella menegaskan tidak akan berdamai dan bakal menyeret Nikita Mirzani ke penjara Saya jamin penegak hukum akan berlaku seadil-adilnya Pungkasnya dikutip dari akun TikTok at Zanzabella pada Senin 6 Februari 2023 Nikita Mirzani menanggapi santai laporan polisi yang dibuat Tengku Zanzabella Terhadapnya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi Nikita Mirzani pun ogah mengomentari kasus yang menyeretnya Dia menyindir Tengku Zanzabella sebagai sampah Kalau soal sampah, jangan tanya sama aku, karena aku bukan sampah Kalau mau tanyakan sampah, kamu tanyakan ketung sampah Jawabnya kepada awak media yang meminta tanggapan soal laporan polisi Zanzabella Sampai jumpa di video selanjutnya